Hai coframe, disini ada pertanyaan tentang aritematika sosial, yaitu seorang pedagang buah. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan beberapa istilah. Di antaranya, dimisalkan HB sama dengan harga barang atau harga beli produk tersebut. Istilah berikutnya adalah HB sama dengan harga jual dari sebuah produk tersebut. Perdasarkan informasi, harga barang sebesar Rp. 550.000 dengan ongkos yang dikeluarkan oleh pedagang sebesar Rp. 120.000. Kemudian, pedagang tersebut menetapkan harga jual untuk semua produknya sebesar Rp. 600.000. Sehingga, pedagang tersebut mengeluarkan modal sebesar harga barang ditambah dengan ongkos untuk pembelian produk tersebut. Besarnya adalah harga barang Rp. 550.000 ditambah besarnya ongkos adalah Rp. 120.000. Sehingga, total modal yang dikeluarkan pedagang adalah sebesar Rp. 670.000. Kita perhatikan nilai perbandingan harga jual dengan modal akan memberikan suatu kondisi di mana harga jual kurang dari modal. Sehingga, jika itu terjadi, kondisi yang dialami pedagang adalah kondisi rugi. Kita lihat nilai harga jual sebesar Rp. 600.000 ternyata kurang dari harga modal sebesar Rp. 670.000. Sehingga, kondisi yang dialami pedagang adalah kondisi rugi dengan besar kerugian sama dengan modal dikurangi dengan harga jual. Besarnya rugi adalah modal Rp. 670.000 dikurangi dengan harga jual sebesar Rp. 600.000. Sehingga, besarnya kerugian sebesar Rp. 70.000. Jadi, pedagang tersebut mengalami rugi sebesar Rp. 70.000. Dengan demikian, jawabannya adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.